terima kasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat siang Ananda semua ada sehat semuanya Ananda Ibu Alhamdulillah sehat semuanya baiklah Ananda Ibu sebelum kita belajar Mari kita ber Silakan dipimpin oleh Siti Aisyah pimpin untuk berdoanya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Siti Aisyah ya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya yang pertama Novia hadir dirwo Idar Lianti hadir Bu Lismawati hadir Bu jadi berarti semua teman kita hadir ada teman kita yang tidak hadir ada saya bawa satu dua 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 Oh di Aja tidak hadir karena izin ya ibu oke Ananda Ibu semuanya baiklah sebelum kita masuk materi Ibu kepingin anak Ibu semuanya untuk periksa kerapiannya terlebih dahulu periksa kerapiannya terlebih dahulu kemudian adakah sampah di sisi kekiri kanan anak Ibu silahkan diambil dulu udah bersibuk udah disapu tadi Alhamdulillah oke baik Ananda semua materi kita pada hari ini adalah tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam ya nanti Ananda akan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam yang pertama di bidang kepercayaannya yang kemudian kondisi sosialnya kemudian kondisi ekonomi adalah kondisi politiknya oke Ananda semua sebelum kita masuk tentang materi kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam Ibu terlebih dahulu ingin mengetahui bagaimana pengetahuan Ananda tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tahu tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari biografinya ya kapan Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa Nabi Muhammad lahir 12-12 Rabilo Awal tahun gajah pada pagi hari iya kemudian tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa nama ayahnya Abdul yang belum tahu oke perhatian Anda Ibu sudah tahu tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pengetahuan Ananda tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam ada yang tahu bagaimana kepercayaan dan masyarakat Mekah sebelum Islam ada yang tahu saya Bu ya silakan percayaan animisme dan dinamisme Bu oke baik Aisyah Aisyah ya terima kasih Aisyah kemudian nampaknya Ananda Ibu ada yang sudah paham tentang sejarah Rasulullah kemudian kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu tentang kepercayaan kemudian tentang ekonomi ada yang tahu anak Ibu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam ada yang tahu perekonomiannya adalah bertani berdagang oke berapa satu lagi ya menanam Bu eh oke ternak terima kasih Ananda Ibu berarti Ananda sudah paham tentang kondisi masyarakat Mekah ada yang sudah paham ada yang belum oke Ananda sebelum kita lanjut dengan materi masih semangat Anak Ibu semangat Bu masih semangat oke kita tak berdua Allahuakbar Allahuakbar oke kita tak berdua ya supaya lebih semangat Allahuakbar Allahuakbar oke baiklah Ananda Ibu sebelum kita masuk materi nanti Ananda Ibu akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya masing-masing kelompok yang pertama ya siapa Ananda Ibu kelompok 1 akan dipimpin oleh Ibu Fitri ya Ibu Fitri ya Bu ya Bu kelompok 2 akan dipimpin oleh Ibu Lismawati Harahap ya Bu kelompok 3 dipimpin oleh Novia Nike Ananda Novia Nike yang keempat adalah dipimpin oleh Siti Aisha oke baik Ananda semuanya kita akan mempelajari materi tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam Ananda nanti akan mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu apa saja kepercayaannya kemudian tentang sosialnya bagaimana bentuk sosial masyarakat Mekah sebelum Islam itu kemudian tentang ekonominya apa saja mata pencariannya yang ada pada masyarakat Mekah itu kemudian kondisi politiknya bagaimana pula bentuk kondisi politiknya pada masyarakat Mekah sebelum Islam baik Ananda untuk penilaiannya nanti ada penilaian secara tertulis yang kemudian ada lagi tentang penilaian sikap yang akan Ibu nilai pada mengerjakan tugas nanti baik Ananda semua nanti Ananda perhatikan materi yang Ibu tayangkan ini ananda simak dengarkan baik-baik nanti Ibu berikan tugas kemudian Ananda kerjakan dengan berkelompok ya paham Ananda semuanya lambuk ibu jadi desa suruh suruh bang suruh disuruh ngajar ibu-ibu ini kayak gini nanti kita yang ngajak mereka Saya insum ikan jalan jalan terima ibu-ibu ini Ibu semua judulnya tentang Tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, yang akan kita pelajari itu tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Anda perhatikan dengan baik bagaimana kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu. Anda baca. Kemudian, masih kepercayaannya. Itu ada gambar. Gambar apa itu, Ananda? Patung, Bu. Ya, patung. Itu adalah berhala. Berhala yang disembah oleh orang masyarakat Arab sebelum Islam. Sudah masuk. Ya, kemudian ada lagi tentang kondisi sosial masyarakat Arab itu sebelum Islam. Ya, Anda baca. Kemudian juga ada di buku paket materinya. Kemudian kondisi ekonominya. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ini ada tayangannya. Coba Anda simak tayangan ini dengan baik-baik ya, Ananda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Allah dulu di pelajaran sejarah kudaya eksternal. Kedua setiap kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kudaya sejarah kudaya. adegan bangsa Arab. Semua peradaban Islam mengejah di tempat yang menangkan masyarakat Arab. Bangsa Arab sebetulnya telah memperkai hidup politik, sosial, kudomomi, bahasa seni, dan penggunaan. Sebenarnya, pada segi sosial otomi itu terdapat masyarakat pendalaman atau badui yang mana dalam hal ekonomi, mereka itu seujurnya dalam sektor kudaya. Bu, tadi kelompok empat nanti tentang apa, Bu? Kondisi politik. Oh, kondisi politik. di agak kanan untuk pasar rukas. Di muta, Bu. Dari segi sosial politik, di persahabatan dengan seorang syurga atau wanita yang berkodosi seorang yang berkodosi. Dari persahabatan juga telah memperkodosi. Dari persahabatan juga telah memperkodosi. Suaranya kuat kan, Bu? Suaranya kurang jelas. Dengan terlalu lama vakumnya, habis waktu. Selanjutnya, tentang agama dan percayaan besar. Dalam cerita ini, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di ujaran. Sebenarnya, nabi Ibrahim. Karena itu, sejak awal, ajaran Tauhid sudah ternanam di haram-haramnya. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut melalui perubahan. Akhirnya, Maksa Araf mulai berkeberhalan ketika Ka'bah di bawah kekuasaan Juru. Yang dipimpin oleh Ammar bin Lubai dari keturunan Khuzah. Dan tanpa kebengah dan hasil mengalahkan Juru. Kemudian, Ammar bin Lubai meletakkan bahala besar untuk mahu bal yang berbuat dari batu hajus perah. Berbentuk orang yang dikatakan di sisi kabah. Kemudian, memintahkan dia meneru kepada Bapak di Juru. Saat masa Kurois berkuasa kembali di hijas, terdekat bahwa sudah penuh dengan berhala yang berjumpa. 360-an berhala-berhala yang berbentuk antara-rata. Dan masih banyak lagi, seperti Asa, Mela, Muda, Yagud, Sesuatu yang menasar. Lewat yang berhala, Bangsa Allah juga adem. Melaikat, bulan, bintang, dan berhari. Lanjut ke sosial budaya bangsa Allah. Bidang bahasa dan sisi bahasa, orang-orang Arab sebuah Islam itu sudah langsung kembali. Dan tanpa poinnya itu adalah, bahasa mereka sangat adem dan kaya. Lalu pencair sangat dihormati. Juga ahli bidato dapat berlebihan pikis seorang jahit. Itu salah satu kelajuan masyarakat kawan-kawan jahit dia adalah keadaan berkis atau luar berisaran-anak pemerintah dan berhari-hari. Lalu berhari-hari. Bidato, dikirkan. Selain itu, politik masyarakat kawan-kawan sebuah Islam. Kita sedang teritorial, terdiri ke dua kota yang tinggal di kota Indonesia kan. Yang juga ada di kota Indonesia. Yang terdiri. Terdiri. Di beberapa kerajaan Zazerah, ada kerajaan Tidah, kerajaan Kota, ada kerajaan Zala, kerajaan Diyar, kerajaan Allah, kerajaan Kota, dan hijaz. Di sini, kota-kota di hijaz adalah Allah. Di abad ke-5 Masehi, suku Krois itu berhasil menemukan kekuasaan. Kota-kota dari rombok kuza, kota-kota dari kerajaan. Kota-kota dari kerajaan Zazerah, kota-kota dari kerajaan Zazerah, kota-kota dari kerajaan Zazerah. Dalam itu, suku Krois juga mengatur urusan perkenal. Ada 10 jabatan yang dibagikan kepada pemerintah dari suku Krois. Kedua, hijabah, yang artinya pemerintah. Sikoyah, pengatur air mata dendam. Biat, penguasaan akib sipil dan kriminal. Sikorot, kuasa usaha para pelutang. Kedua, jabatan pemerintah. Kedua, pengurus pajak-pemerintah. Kedua, jabatan pemerintah. Kedua, pengurus pajak-pemerintah. Kedua, jabatan pemerintah. 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 Cukup sekian untuk pelajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, terus di kolom komenternya. Terima kasih selain itu. Baik, anak-anak ibu semua sudah memperhatikan tayangan ibu tadi. Silakan anak-anak kerjakan berkelompok sesuai dengan instruksi ibu tadi. Ibu akan membagikan lembaran kerja peserta didiknya. Silakan anak-anak ibu baca materi atau artikel tentang kondisi masyarakat mereka sebelum Islam. Kemudian jelaskanlah. Jelaskanlah tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam itu untuk kelompok satu. Kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam untuk kelompok dua. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam untuk kelompok tiga. Kemudian kondisi politik masyarakat Mekah pra-Islam untuk kelompok empat. Ibu tunggu jawabannya ya. Nanti baru kita bahas secara bersama. Pahaman anda ibu semuanya? Ada yang ragu anda-anda ibu dengan soal yang ibu berikan? Enggak, Bu. Oke, silakan anda-anda kerjakan sesuai dengan instruksi ibu. Boleh dijawab, Bu. Ya, silakan. Ya, Siti Aisyah. Dari kelompok empat, Bu. Politik di Mekah, Bu. Oke, boleh silakan mulai dari kelompok empat ya. Kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, silakan Siti Aisyah. politik di Mekah itu, Bu. Terjadi saling merebut-merebut wilayah atau kekuasaan atau disebut dengan kepemimpinan yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. dan itu tuh hukum rimba. Ini semua terjadi karena dipengaruhi ada tiga kekuasaan politik besar yaitu satu. Nanti Bizantium. Dua. Ya. Membuat. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Ada Ananda Ibu yang mau menambahkannya? Tentang kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada Ananda Ibu yang mau menambahkan materinya? Halo, bagaimana Ananda Ibu? Oke. Sebenarnya Ananda Ibu agak rumit dengan masalah materi kita hari ini ya. Kita icebreaking dulu. Kita memberi icebreaking dengan tepuk semangat. Ya. Oke Ananda Ibu kita tepuk semangat dulu. Ananda semua kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke Ananda. Kita semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Oke Ananda. Silahkan dilanjutkan tugasnya ya Ananda. Tadi kita beri upload untuk Siti Aisyah. Nah. Silahkan kelompok satu, dua, dan tiga. Bu Zainah itu lebih kurang lima menit. Silahkan kelompok satu. Bu. Saya bantu jawab kelompok satu, Bu. Ya, silahkan Idar. Ya, Bu. Silahkan Idar. Ya, Bu. Jadi kondisi sebelum Islam disebut masa jahiliah yaitu kebiasaan buruk, Bu. Kebiasaan buruk seperti minum, minum hamar, berjudi, berzinah, merampok, dan menganggap rendah perempuan. Itu, Bu. Ya, itu untuk? Untuk kelompok yang satu tuh. Oke. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya. Untuk kelompok satu itu tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ya, Ibu luruskan dulu. Jawaban yang diberikan oleh Idar tadi adalah cocoknya untuk kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum Islam. Ya, itu adalah jawaban yang cocok untuk Idar. Ya, Ibu berikan juga aplos untuk Idar sudah karena sudah mau berani menjawab pertanyaan Ibu. Kita beli aplos untuk Idar. Oke. Lanjut. Ya. Siapa lagi anak-anak itu untuk pertanyaan yang nomor satu? Untuk pertanyaan nomor satu. Ya, kelompok satu silahkan dijawab. Atau ada yang mau membantu kelompok satu? Silahkan. Kelompok satu, Bu. Ya, kelompok satu silahkan dijawab. Atau ada yang mau membantunya, membantu kelompok satu? Kelompok satu tentang apa itu? Tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, saya mau menjawab ya, Ibu. Ya, silahkan. Silahkan. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu mereka ada yang menyembah berhela. Mereka. Mereka. Ya. Apa namanya? Nama patung. Apa? Menaruh patung di sisi ka'bah. Ya. Ada yang. Nama ya. Nama ya. Nama ya. Nama ya. Nama ya. Dan agama. Sapiah. Ya. Betul. Ya. Ada lagi Siti Ruhana yang akan mau disampaikan? Sudah, Ibu. Oke. Betul. Terima kasih ya, Siti Ruhana. Siti Ruhana waktu 2 menit. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Lanjut yang kondisi ekonomi. Siapa kelompok tiga? Kelompok tiga ada yang mau membantu jawabannya? Atau kelompok tiga sendiri? Kondisi ekonomi masyarakat. Ya. Ya. Kondisi ekonomi masyarakat. Kelompok tiga. Ya. Selahkan. Kelompok tiga. Ya. Silahkan Siti. Siti Aisyah mau membantu kelompok tiga. Kondisi ekonomi masyarakat. Ini ya, Ibu. Berdagangan. Ya. Terus itu. Sang peternakan dan pertanian, Ibu. Untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Oke. Betul. Ya. Terima kasih. Kita beri upload untuk Siti Aisyah. Oke. Anda-Anda Ibu. Terima kasih. Sudah mampu menjelaskan tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kita ambil kesimpulannya. Kita ambil kesimpulan untuk materi kita hari ini. Tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang pertama itu tentang kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kepercayaannya itu ada menyembah berhala. Batu-batuan. Kemudian ada agama Nasrani. Kemudian ada agama Syabiah. Ya. Kemudian kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam itu. Kondisi sosialnya masyarakat Mekah itu ada memiliki karakter positif. Ada juga memiliki karakter negatif. Karakter positifnya seperti dia pemberani, loyal terhadap pimpinan. Ya. Itu adalah karakter positifnya. Namun ada juga dia memiliki karakter negatif. Karakter negatifnya adalah seperti berjudi, minum kamar. Kemudian ada tradisi yang terburuk sekali adalah mengubur putrinya yang baru hidup secara hidup. Yang mengubur putrinya yang baru lahir secara hidup-hidup. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah mata pencariannya. Di sana itu secara umum ada bertani, berdagang, kemudian berternak. Yang paling banyak sekali dilakukan oleh masyarakat Mekah itu adalah berdagang. Mereka ada berdagang ke musim dingin. Kemudian kondisi politiknya. Kondisi politiknya ada tiga kekuatan besar yang sangat mempengaruhi kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah kekaisaran Bizantium, Persia, dan dinasti Himyar. Kemudian ada juga sering terjadi perang antar suku. Seperti perang hujan. Oke anak-anak itu kesimpulan kita materi hari ini. Kemudian ibu berharap anak-anak untuk mengulang kembali materinya di rumah. Dan untuk materi kita besok yaitu tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan reaksi respon masyarakat Mekah sebelum Islam. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah habis, ibu berharap anak-anak semua tetap semangat ya. Dan mengulang kembali pelajaran di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.